Shalom all girls, shalom semuanya sekalipun saya enggak dengar suara kalian, tapi saya percaya kalian semua antusias untuk siang hari ini, di bulan Juli ini kita masuk ke satu tema leadership dan masih dalam satu bagian yang sama dari before 30 discipleship, hari ini adalah chapter terakhir dari bagian before 30 discipleship yaitu adalah many revivals one vision, nah saya mau bagikan satu hal buat teman-teman semua, mungkin sudah sering dengar dan juga berkali-kali saya juga sudah sampaikan di tempat ini, satu visi Tuhan buat setiap umat manusia, ada di Matthew 28 ayat 19-20, Matthew 28 ayat 19-20 saya bacakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus, ayat 20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, amin. itu adalah visi Tuhan yang harus kita kerjakan bagi semua orang, bagi orang percaya, kalau kita percaya pada siang hari ini dengan Yesus, kita percaya akan keselamatannya, kita percaya akan pengorbanannya di kayu salib, kita percaya itu semua, visi kita yang harus kita kerjakan di muka bumi ini adalah amanat agung, itu adalah visi Tuhan dalam kehidupan kita. dari amanat agung ini kita sama-sama tahu, gereja kita punya satu visi yang besar, seribu gereja lokal satu juta murid, dari seribu gereja lokal satu juta murid kita mau melangkah yang paling dekat adalah 2030-300 gereja lokal, itu adalah visi gereja kita dan kita mau terlibat masuk ke dalam visi ini, many revivals one vision, banyak revivals itu banyak, revivals itu siapa sih? saya, kamu, itu adalah revivals, itu adalah revivals, tapi visinya tetap satu yaitu adalah amanat agung dan kalau kita tarik ke yang paling dekat yaitu adalah 2030-300 gereja lokal. So, selanjutnya next. Kita mau sama-sama buka di Markus 1 ayat 2-3. Oke, saya bacakan ya, Markus 1 ayat 2-3. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Amin. Kisah ini adalah kisah Yohanes Pembaptis yang dia menyuruh-nyuruhkan tentang bertobatlah-bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, itu yang dia serukan. Yohanes Pembaptis itu belum pernah bertemu dengan Yesus ya, kita tahu ya Yohanes Pembaptis itu saudaraan ya dengan Yesus. Tapi dia gak pernah ketemu sama Yesus. Dia itu cuma diceritakan aja sama ibunya. Kalau waktu ibu Yesus itu datang, bertemu dengan ibunya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dari dalam perut tuh melonjak-lonjak. Ada kegirangan dalam yang dirasakan kayak gitu. Tapi dia sekalipun gak pernah ketemu sama Yesus. Dia itu mau masuk dalam visinya Yesus. Dia mau terlibat langsung dalam visinya Yesus. Apa sih? Dia itu mau terlibat langsung dalam apa? Mempersiapkan jalan. Mempersiapkan jalan untuk apa? Mempersiapkan jalan untuk pelayanan Yesus. Di muka bumi selama tiga setengah tahun. Kita sama-sama tahu bahkan Yohanes Pembaptis sendiri juga diberikan kesempatan untuk membaptis Yesus. Yohanes Pembaptis mempunyai kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Yesus. Yohanes Pembaptis itu punya kerinduan yang besar untuk ketemu sama Yesus. Sekalipun ia belum berjumpa dengan Yesus. Ia mau masuk dalam penggenapan visi Yesus untuk melayani di muka bumi. Sama seperti halnya dengan kita. Kita pun saat ini belum bertemu Yesus secara fisik. Kita belum bertemu dengan Yesus tentu saja. Tapi ayo, punya kerinduan seperti Yohanes Pembaptis untuk masuk ke dalam visi. Untuk masuk ke dalam visi Tuhan. Masuk ke dalam visi pemimpin kalian. Kalau kalian member di tempat ini, kalian masuklah ke visi pemimpin kalian. Visi pemimpin, visi CGL kalian. Kalau kalian enggak tahu apa ya visi pemimpinku, tanya. Setelah ini, setelah ibadah ini. Kalau kalian enggak tahu visi CGL kalian apa, tanya sama CGL kalian. Dan kalian CGL-CGL harus siap-siap. Kalau nanti kalian ditanya sama anak-anak kalian, kalian harus tahu visi kalian itu apa. Tanya, tanya sama pemimpin kalian. Kak, Ko, Ci, visinya apa tuh? Visinya apa tuh? Tanya. Tanyakan. Setiap kita harus masuk ke dalam sebuah visi. Karena kenapa? Kalau kita cuma berdiam diri, dan kita enggak masuk ke dalam visi. Kita itu tidak melakukan apapun. Kita tuh kayak sesuatu yang punya fungsi, tapi tidak difungsikan dengan baik. Punya fungsi, tapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Kita tuh seperti itu. Waktu kita tidak mau masuk ke dalam visi, itulah yang terjadi. Selanjutnya, kita mau buka di Lukas 3 ayat 18-20. Hari ini kita banyak buka ayat, karena memang banyak yang mau disampaikan juga lewat ayat-ayat yang ada. Lukas 3 ayat 18-20. Saya bacakan, dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur Raja wilayah Herodes, karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, Raja itu menambah kejahatannya, dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Amin. Ini adalah sebuah cerita di mana, Yohanes itu menegur, menegur Raja Herodes, karena apa yang dilakukannya dengan istrinya. Jadi kalian bisa baca lagi, kisahnya Yohanes Pembaptis. Pada akhirnya, sampai terakhirnya, masa akhirnya, Yohanes Pembaptis itu harus, mati dengan cara dipenggala kepalanya. Itulah yang dihadapi oleh Yohanes di akhir hayatnya. Tapi dari sini, dari sini kita tahu gitu loh, Yohanes itu tetap memberitahkan injil kepada orang banyak. Yohanes itu tetap memberitahkan injil kepada Herodes. Sekalipun Herodes itu sudah memasukkan dia ke dalam penjara. Dan kita sama-sama tahu juga, kalian bisa baca lagi, ada ayatnya juga di satu perikop yang sama, itu disebutkan, Herodes itu senang mendengarkan, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis sebenarnya. Nah, tapi Herodes itu bimbang, galau gitu. Karena kenapa? Ya karena Herodias juga istrinya yang mempengaruhi. Yohanes Pembaptis itu tahu, dia tahu bahaya dari alam maut, dia tahu bahaya dari neraka, dia tahu setiap orang itu harus masuk ke dalam kerajaan surga. Dan jalan-jalan satu-satunya untuk masuk ke dalam surga, ya cuman lewat Yesus Kristus. Gak ada lagi yang lain. Gak ada lagi yang lain saat itu juga. Sampai saat ini juga sama. Gak ada lagi yang lain. Herodes tahu, eh sorry maaf, Yohanes Pembaptis tahu, makanya dia pun tetap memberitahkan injil. Yohanes itu mengasihi jiwa-jiwa. Bahkan dia sangat mengasihi Herodes juga. Sekalipun apa yang sudah dilakukan oleh Herodes buat dia. Yohanes itu tetap mengasihinya. So, kita juga mau belajar untuk mengasihi jiwa-jiwa. Gimana sih caranya kita menangkap visi jiwa-jiwa? Next slide. Ada dua cara untuk kita tuh bisa punya menangkap visi jiwa-jiwa. Yang pertama supaya kita bisa menangkap visi jiwa-jiwa atau visi mengasihi jiwa-jiwa. Yang pertama adalah miliki kerinduan yang sama seperti Yesus. Apa sih kerinduan Yesus? Kerinduan Yesus itu apa sih sebenarnya buat kita semua? Kerinduan Yesus itu satu. Supaya kita, umat manusia itu mengenal. Mengenal kasihnya. Mengenal Yesus. Supaya apa? Kita ini loh, umat manusia. Gak jatuh lagi dalam dosa. Makanya kenapa? Dia kirimkanlah anaknya yang tunggal. Untuk apa? Menebus dosa kita. Kita yang berbuat dosa. Tapi Yesus yang harus mati di kayu salib. Kita yang berbuat. Yesus yang bertanggung jawab. Yesus bayar lunas. Saat dia mati di kayu salib sudah dibayar lunas. Hidup kita itu sudah dibayar lunas. So saatnya kita keluar. Keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari setiap dosa-dosa kita yang kita lakukan. Keluar dari kemalasan kita. Ayo keluar. Dan mulai masuklah ke dalam visi Tuhan. Punya kerinduan yang sama seperti Yesus. Kalian bisa buka nanti di Lukas 13 ayat 34. Dicatat aja di Lukas 13 ayat 34. Yesus itu sangat mengasihi manusia. Sekalipun kita jatuh dalam dosa. Tapi kasih Yesus itu gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kerinduan Tuhan yang terdalam adalah supaya semua orang mengenal Yesus, mengenal Tuhan, mengenal Allah. So ayo kita punya kerinduan yang sama. Kerinduan yang sama yang seperti apa? Kalau kita sekarang punya kerinduan untuk mengenal Yesus. Punya juga lah kerinduan yang sama untuk orang-orang di sekeliling kita. Yang belum kenal Yesus untuk kenal Yesus. Yang belum kenal Tuhan untuk kenal Tuhan. Miliki dulu kerinduannya. Rindu dulu untuk mereka semua juga kenal sama Yesus. Baru nanti kita akan melangkah lagi. Kita sama-sama tahu satu-satunya jalan menuju keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Yaitu dengan menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Bahaya api neraka itu menanti setiap orang yang berada di luar Tuhan. So jangan egois dengan menerima berkat keselamatan sendirian. Kita sama-sama tahu saat ini ya, kondisinya Covid itu lagi tinggi-tingginya. Sekarang kita pun banyak dengar. Angka kematian mulai semakin tinggi lagi. Banyak orang yang sekarang terpapar Covid juga. So tandanya berarti semuanya tuh semakin dekat. Akhir zaman itu semakin dekat teman-teman. So jangan egois. Kalau hari ini kalian dengar firman ini. Kalau hari ini kalian dengar kebenaran ini. Jangan egois. Jangan disimpan buat diri kalian sendiri. Jangan disimpan buat diri kalian sendiri. Karena kenapa? Maybe teman-teman kita gak dengar tentang ini semua. So siarkanlah sama mereka. Beritakanlah Injil. Bagikanlah. Sebelum kalian membagikannya. Tangkap dulu visi Tuhan. Tangkap dulu kerinduan Tuhan. Yaitu adalah Tuhan tuh rindu supaya kita kenal sama Yesus. Supaya semua orang kenal sama Tuhan. Itu yang dirindukan oleh Yesus. Itu yang dirindukan oleh Tuhan. So kalau kita ngerasa. Kalau kita bilang hari ini. Aku kenal dengan Yesus. Aku kenal dengan Tuhan. Aku sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatku. Yaudah jangan egois. Bagikan ke orang lain. Miliki kerinduan yang sama. Supaya orang lain. Orang-orang di sekitar kita. Juga punya pengenalan yang sama dengan kalian. Juga boleh kenal sama Yesus. Yang kedua. Cara untuk kita menangkap visi. Mengasihi jiwa-jiwa. Yang kedua adalah. Kontrakan air mata kepada Tuhan. Ada di Masmur 126 ayat 5-6. Ini saya bacakan aja. Masmur 126 ayat 5-6. Oke saya bacakan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Tandanya apa? Kita harus mulai dengan menangis. Menangis yang kayak gimana? Menangis dalam doa. Menangislah dalam doa kita. Doakanlah setiap orang. Doakanlah nama demi nama. Doakanlah teman-teman kita. Doakanlah anggota keluarga kita. Buat mereka yang belum terima Yesus. Belum kenal Yesus. Belum kenal Tuhan. Doakanlah. Menangislah buat mereka semua. Mulailah dengan berdoa. Membawa setiap nama. Untuk menerima keselamatan. Di dalam setiap tetes air mata kita. Tuhan itu meletakkan kuasa. Untuk menggerakkan dirinya. Ini ada di ratapan 3. Ayat 48 sampai 50. Saya bacakan juga. Ratapan 3. Ayat 48 sampai 50. Ayat 48. Air mataku mengalir bagaikan batang air. Karena keruntuhan putri bangsaku. Ayat 49. Air mataku terus menerus berjucuran. Dengan tak henti-hentinya. Ayat 50. Sampai Tuhan memandang dari atas. Dan melihat dari sorga. Ini adalah kisah dari Yeremia. Yeremia itu berdoa untuk Israel saat itu. Dia bilang air mataku mengalir bagaikan batang air. Karena keruntuhan putri bangsaku. Karena keruntuhan Israel saat itu. Dia menangis. Air mataku terus menerus berjucuran. Dengan tak henti-hentinya. Sampai Tuhan memandang dari atas. Dan melihat dari sorga. Dia itu terus menangis. Sampai Tuhan itu lihat dari atas. Dia bilang. Dia akan terus menangis buat bangsa Israel. Sampai Tuhan melihat dari atas. Dari sorga. So, kita juga menangislah. Jangan cuma nangisin cowok. Jangan cuma nangisin orang-orang yang nge-ghosting kalian. Cowok-cowok yang ghosting kalian. Jangan cuma nangisin teman-teman kalian yang pergi mengkhianati kalian. Jangan cuma nangisin orang-orang yang gak bisa nerima kalian apa adanya. Tangisi jiwa-jiwa mulai hari ini. Ayo, kontrakan air mata kalian buat Tuhan. Kontrakan air mata kalian untuk jiwa-jiwa. Karena Tuhan itu memperhitungkan setiap air mata yang keluar. Setiap tetes air mata itu diperhitungkan sama Tuhan. Dan ditampung sama Tuhan. Air mata kita itu punya kuasa untuk menggerakkan hati Tuhan. Waktu kita berdoa menyebut nama demi nama. Tuhan itu denger. Tuhan itu denger. Dan setiap doa kita yang menyebutkan nama demi nama dengan ketulusan hati. Kita rindu teman-teman kita, orang tua kita, keluarga kita. Untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Untuk menerima keselamatan. Waktu Tuhan denger itu, dengan tulus kita doakan. Tuhan perhitungkan dan itu punya kuasa untuk menggerakkan hati Tuhan. Karena hati manusia siapa yang bisa mengetahuinya. Hanya Yesus yang bisa mengubahnya. Kita pun gak bisa maksa. Ya jangan beritakan injil dengan paksaan ya. Jangan beritakan injil dengan paksaan. Tapi beritakanlah firman Tuhan dengan kasih. Mulailah dengan berdoa. Kalau kalian bingung, gimana ci nyampeinnya? Gimana kak nyampeinnya? Aku itu loh, gak bisa ngomong di depan dia. Nanti kalau aku ngomong, aku didebatin. Nanti kalau aku ngomong, aku didebatin. Aduh gimana, aku tuh gak mau debat. Ya mulailah dahulu dari berdoa. Doakanlah dulu. Sebut namanya. Kalau kalian masih merasa kalian belum punya keberanian untuk ketemu langsung. Untuk menyampaikan langsung. Kita mulai dari doa. Kita mulai dari menangisi jiwa-jiwa. Tugas kita adalah terus berjalan maju dalam doa-doa yang tak pernah terputus bagi jiwa-jiwa. Jarak kebangunan rohani. Dengar ya. Jarak kebangunan rohani hanyalah sejauh jarak lutut kita dengan lantai. Sejauh itu aja. Tandanya apa? Dekat. Sebenarnya deket. Tapi sayangnya kita jarang melakukannya. Bahkan kita gak pernah melakukannya. Kalau kita mau lihat kebangunan rohani terjadi. Kalau kita mau lihat revival terjadi. Berlututlah. Berdoalah. Menangislah buat jiwa-jiwa. Jangan lagi egois. Jangan lagi egois teman-teman. Ayo kita melangkah sama-sama. Kemarin saya lihat postingannya Yusuf. Yusuf itu ngajak doa buat beberapa orang. Yang ada di bawah kepemimpinannya dia. Hal itu sangat baik. Kalau kalian ngerasa aduh kalau doa sendiri bingung ngomongnya apa. Ajaklah pemimpin kalian. Ajaklah teman CG kalian. Doa bareng. Kalau kalian pemimpin bergeraklah untuk mengajak berdoa bersama orang-orang yang kalian pimpin. Gak perlu lama-lama. Mungkin bisa dibagi kamu doa ini ya. Kamu doa itu ya. Satu persatu satu persatu. Atau kalian mau doa fokus untuk nama per nama aja. Silahkan bareng-bareng. Dipimpin sama CGL-nya bisa. Dipimpin sama coach-nya bisa. Ayo kita melangkah bersama. Apa yang dilakukan Yusuf itu sudah bagus. Apa yang dilakukan Yusuf itu bisa jadi contoh buat pemimpin-pemimpin yang lainnya. So ayo kita mau. Kita mau tiru apa yang sudah dilakukan Yusuf. Kita mau tiru apa yang sudah dilakukan Yusuf. Yusuf itu sudah mengajak teman-teman anak-anak yang dipimpin sama dia itu untuk berdoa. Dia pun bilang awalnya bingung karena takut anak-anak nanti gak punya waktu lain sebagainya semua. Tapi akhirnya apa? Dia tetap melangkah. Dia tetap melangkah dan dia tetap ngajak anak-anak yang dipimpinnya untuk berdoa bersama. Maka jadilah tadi malam mereka berdoa bersama. Ayo pemimpin-pemimpin. Kita mulai lagi. Kita mulai lagi. Sudah lama kegiatan doa, kegerakan doa di AOG itu sudah lama tidak ada. Ayo kita mulai lagi. Bahkan waktu saya mempersiapkan ini dalam hati saya semakin terbakar ya. Kegiatan doa itu harus ada lagi. Saya gak tahu gimana caranya online saat ini. Dulu kita bisa di hari Sabtu. Apakah memungkinkan di Sabtu pagi dan lain sebagainya. Saya punya banyak pertimbangan di dalam kepala saya. Tapi saya sendiri pun tertegur. Karena saya terlalu mempertimbangkan banyak hal. Saya terlalu mempertimbangkan ABCDE. Tapi saya gak jalan-jalan. Dan waktu saya mempersiapkan ini saya cuma satu. Iya ya melangkah aja dulu. So ayo saya juga mau melangkah. Saya juga baru mau melangkah lagi teman-teman. Kita sama-sama melangkah. Kita sama-sama melangkah. Kita bangun kegerakan doa di AOG. Kita menangis lagi buat jiwa-jiwa. Kita menangis lagi buat kota Magelang. Kita menangis lagi buat sekolah-sekolah. Kita menangis lagi buat kampus-kampus. Biar kerinduan kita juga sama seperti kerinduan Yesus. Yaitu adalah setiap orang mengenal Yesus. Mirikilah kerinduan itu. Next. Selanjutnya. Menangkan generasi. Menangkan generasi. Ada di Yuda 1 ayat 23. Saya bacakan Yuda 1 ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saya ulang. Yuda 1 ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Maksudnya gimana? Waktu kita mau menangkan generasi ini jangan sombong teman-teman. Kita itu enggak punya kekuatan apa-apa kok. Semuanya dari Tuhan. Tapi milikilah belas kasihan. Milikilah belas kasihan. Kita harus benci dosanya tapi jangan benci orangnya. Makanya kita harus punya belas kasihan. Dan jangan memaksa. Kita mau menangkan generasi ini dengan belas kasihan. Kita mau menangkan generasi kita itu dengan belas kasihan. Tuhan itu sanggup membangkitkan manusia biasa seperti kita. Tuhan itu sanggup membangkitkan manusia biasa seperti kita. Maka sekarang giliran kita untuk merebut generasi kita dari api. Dan dengan belas kasihan yang besar berdiri di antara Tuhan dengan setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Maksudnya apa sih kata-kata saya barusan? Tuhan itu pakai banyak tokoh-tokoh Alkitab ya. Kita sama-sama baca. Tuhan pakai Musa untuk keluar dari Mesir. Tuhan pakai Yosua untuk membawa masuk sampai ke tanah perjanjian. Tuhan pakai banyak tokoh. Tuhan pakai Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Tuhan pakai Rasul-Rasulnya juga. Tuhan pakai Petrus. Untuk menyembuhkan banyak orang. Mungkin kita bukan Petrus. Mungkin kita bukan Musa. Mungkin kita bukan Yosua. Tapi Tuhan juga bisa pakai kita. Tuhan itu bisa pakai kita. Kuncinya apa? Mau. Mau lah dipakai sama Tuhan. Mau aja dipakai sama Tuhan. Kalau Tuhan itu bisa pakai Musa. Kalau Tuhan itu bisa pakai Yosua. Tuhan itu bisa pakai Rasul Paulus. Kita kalau sama-sama baca latar belakang mereka juga. Bukan orang yang. Maksudnya ya Rasul Paulus adalah orang yang pintar ya. Rasul Paulus adalah orang yang cerdas. Tapi kita sama-sama tahu. Sebelum dia bertemu dengan Yesus. Sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Dia itu mau membunuh orang-orang Kristen. Dia mau membunuh pengikut-pengikut Yesus. Itu yang dilakukan sama Rasul Paulus. Musa. Musa itu. Dia tidak cakap berbicara. Bahkan sampai berkali-kali dia negosiasi. Sampai akhirnya Tuhan bilang. Harun akan menemani dia. Siapa lagi? Yosua. Yosua itu. Yosua itu abdinya Musa. Ngikut terus. Ngekor aja terus sama Musa. Yosua itu loh. Ngekor terus sama Musa. Petrus. Petrus itu menyangkal Yesus. Tapi Petrus dipakai. Tandanya apa? Kita juga bisa dipakai sama Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai mereka. Tuhan bisa pakai kita. Next. Gimana caranya kita memenangkan generasi ini? Yang pertama rebut komunitas bagi Kristus. Saat ini maksudnya akhir zaman itu udah deket ya teman-teman. Kalau kita menjangkau lagi satu orang, satu orang, satu orang lagi. Terlalu, terlalu apa namanya? Udah, udah, udah gak cukup lagi gitu loh. Udah gak cukup lagi. So, sekarang kita menangkannya komunitas. Komunitas apa? Sekolah. Mulailah dari sekolah kalian. Kalau kalian hari ini kuliah, mulailah dari kampus kalian. Mulailah dari tempat kerja kalian. Mulailah dari keluarga kalian. Kita menangkan komunitas demi komunitas. Kita bawa sekolah kita. Kita doakan sekolah kita. Kita doakan kampus kita. Kita doakan keluarga kita. Kita doakan tempat kerja kita. Supaya nama Yesus ditinggikan. Supaya nama Yesus dikenal. Supaya mujizat Yesus itu dikenal. Perbuatan Yesus yang ajaib itu dikenal. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Tuhan sedang memperlebar kapasitas kita. Teman-teman, dengar. Tuhan itu lagi perlebar kapasitas kita. Udah gak cukup lagi. Jangkau satu orang, satu orang, satu orang. Udah gak cukup lagi. Sekarang kita harus menangkan. Dimulai dari sekolah, kampus, tempat kerja. Bahkan kota ini, kota Magelang. Kita rebut. Kita rebut bagi Kristus. Caranya gimana? Ada dua cara. Yang pertama, temukan strategi yang tepat. Tentunya harus tepat. Kita mau masuk ke dalam CG Care. So, kalau kita sudah punya kerinduan. Kita sudah mendoakan. Minta hikmat sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menemukan strategi yang tepat. Strategi yang relevan. Yang bisa diterima sama teman-teman kita. Yang bisa diterima sama keluarga kita. Temukanlah. Dengan cara apa? Berdoa. Tanya Tuhan lagi. Tuhan apa strategi yang tepat? Tuhan apa ya strategi yang tepat? Gimana ya caranya? Gimana ya caranya? Aku pengen sekolahku dimenangkan Tuhan. Tapi strategi yang tepat gimana ya? Di kelasku yang Kristen cuma aku Tuhan. Strateginya gimana ya? Mana sekarang online lagi Tuhan? Tanyakan sama Tuhan. Tanyakan sama pemimpin kalian juga. Pemimpin-pemimpin jangan berdiam diri. Ayo. Kita juga sama-sama tanya sama Tuhan. Siapa yang mau aku utus? Siapa yang mau aku berikan kepercayaan untuk jadi PICCGKR? Siapa lagi? Kita harus bergerak. Waktunya sudah gak panjang lagi. Waktunya sudah sangat mepet. Ayo kita bergerak. Yang kedua. Bekerja sama dengan teman CG. Bekerja sama dengan teman CG. Kita ada di dalam CG teman-teman. Kalau kalian ngerasa kayaknya susah deh jangkau sekolahku. Ajak teman CG kalian. Ajak pemimpin kalian. Atau kalian pemimpin-pemimpin. Aku rindu nih. Sekolahku juga dipakai. Kampusku dipakai. Ayo ajak anak-anak di bawah kalian. Yuk kita doain yuk buat sekolah ini. Yuk kita doain buat kampus ini. Bekerja sama lah. Gak akan ada yang jalan sendiri-sendirian. Gereja kita pun sudah mempersiapkannya. Kemarin kita sudah masuk ke dalam dua kali training CG care. Tandanya apa? Tandanya gereja kita pun tidak akan membiarkan kita jalan sendirian. Gereja kita itu gak akan cuma nyuruh. Ayo bikin CG care. Tapi ditinggalkan begitu aja. Enggak. Gereja kita juga sudah mempersiapkannya. Tapi mau gak kita berjalan kesana. Mau gak kita melangkah kesana. Gereja kita juga gak bisa berjalan sendirian. Gereja kita juga butuh kita. Sebagai jemaat. Untuk melangkah bersama-sama. Harus ada sinergi. Jadi gak jalan sendirian. Tugasnya full timer lah. Menjangkau. No, no, no. Enggak. Amanat agung itu bukan buat full timer. Amanat agung itu buat semua umat manusia. Buat semua orang yang percaya. So ayo keluar dari zona nyaman kita. Yang kedua. Gimana caranya kita memenangkan generasi ini? Rebut kebudayaan bagi Kristus. Maksudnya apa? Ada di 1 Korintus 9 ayat 20-22. Saya bacakan 1 Korintus 9 ayat 20-22. 1 Korintus 9 ayat 20-22. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka dengan hidup di bawah hukum Taurat. Yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22, bagi orang-orang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Maksudnya gimana? Bukan berarti gini ya, aku mau jangkau temanku yang suka trek-trekan. Berarti aku harus trek-trekan. No, no, no enggak. Kita enggak perlu trek-trekan. Kita enggak perlu ikut mereka masuk dalam dosa mereka. Apa yang perlu kita lakukan? Kenali aja. Kita kenali. Kita kenali teman-teman kita. Jangan jadi orang yang datang. Terus menjadi orang yang sangat tidak bisa disentuh sama mereka. Wah kamu tuh terlalu suci. No, enggak kayak gitu. Kita harus minta hikmat Tuhan. Makanya kenapa kita harus juga punya hubungan yang erat sama Tuhan. Makanya kenapa di chapter sebelumnya juga ada yang membicarakan tentang Intimacy with God. Karena kalau kita enggak intim sama Tuhan, kita enggak bisa punya hikmat yang benar. Kita enggak punya hikmat yang tepat. Kita enggak bisa punya hikmat yang tepat. Bukan berarti kita menjadi sama seperti mereka. Tetapi dengan hikmat Tuhan, kenali orang yang kita rindukan untuk mengenal Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kenali. Punya empati. Kita rindu. Supaya mereka itu kenal Yesus. Enggak perlu ikut dalam dosa mereka. Enggak perlu terjerumus dalam dosa mereka. Enggak perlu masuk di dalam lubang lumpur yang sama-sama mereka. Kita bisa kok. Dengan hikmat Tuhan kita bisa jangkau mereka. Yang terakhir. Aplikasinya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama. Berdoa bagi jiwa-jiwa. Kita mulai dengan berdoa. Kita mulai dengan mendoakan setiap nama demi nama. Kita mendoakan sekolah. Kita mendoakan kampus. Kita mendoakan keluarga kita. Kita mendoakan tempat kerja kita dimulai dari itu. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Yang kedua. Beritakanlah Injil. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Makanya kita juga harus baca firman Tuhan setiap hari. Supaya kita tahu apa yang mau disampaikan. Jangan sampai kita gak ngerti apa yang mau disampaikan. Kita cuma bisa bilang ya pokoknya jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Titik. Ditanya sama mereka loh. Kenapa Yesus? Ya pokoknya itu. Ya gak bisa kayak gitu teman-teman. Makanya bacalah firman Tuhan setiap hari. Supaya kita bisa memberitakan Injil dengan tepat. Yang ketiga yang terakhir. Kenalkan mereka dengan komunitas. Komunitas rohani di tempat-tempat dimana kita bertumbuh saat ini yaitu adalah CG. Kenalkan mereka. Ajak mereka. Karena kenapa? Di dalam CG itu ada yang namanya transformasi kehidupan. Tujuan utama CG dibentuk adalah supaya setiap orang itu mengalami transformasi kehidupan. Datanglah dengan belas kasihan. Ajak mereka ikut CG. Biar mereka merasakan penerimaan. Mungkin mereka ditolak dimana-mana. Biarkan kita yang menerima mereka. Komunitas kita. Komunitas rohani yang ada saat ini. Yaitu adalah CG menerima mereka. Tanpa lihat kesalahan mereka lagi. Tanpa lihat dosa yang mereka lakukan. Terima mereka. Jelas. Slide terakhir. Saya bacakan. Revival dimulai dari satu orang. Yaitu saya, kamu. Kebangunan rohani dimulai dari setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan mengalami perubahan hidup. Saya ulang sekali lagi. Revival dimulai dari satu orang. Yaitu saya, kamu. Kebangunan rohani dimulai saat setiap orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan mengalami perubahan hidup. Jangan egois teman-teman. Nggak perlu lagi kita beralasan dengan bilang. Aku bukan pemimpin. Aku bukan CGL. Aku ini loh bukan coach. Aku bukan TL. Jadi aku nggak bisa. Aku bukan seperti Kak Yusuf. Yang bisa menyampaikan kotbah di depan sini dengan lancar. Aku bukan Kak Anke. Aku itu bukan Kak Vega. Jangan kayak gitu. Karena kenapa revival itu dimulai dari saya atau kamu. Dimulai dari satu orang. Tanamkan itu terus. Revival dimulai dari satu orang. Dari satu orang yang punya kerinduan. Untuk sekolahnya dimenangkan. Untuk kampusnya dimenangkan. Untuk kotanya dimenangkan. Dari satu orang yang punya kerinduan. Terjadi kebangunan rohani. Setiap orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dimulai dari satu orang. Yang mau berlutut. Untuk berdoa. Dimulai dari satu orang. Dimulai dari satu orang. Dimulai dari saya. Dimulai dari kamu. So ayo kita bergerak. Terima kasih. Terima kasih.